Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial-tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari materi-materi dasar dalam berbahasa Tok Pisin. Materi-materi dasar tersebut bisa dikatakan sebagai basic dari grammar Tok Pisin, di mana setiap percakapan-percakapan Tok Pisin tidak akan keluar dari aturan-aturan dasar tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, bisa menontonnya terlebih dahulu agar dapat memberi pemahaman dasar. Sekarang pada tutorial-tutorial selanjutnya, kita akan masuk pada tutorial-tutorial lanjutan di mana kita akan mengupas segala bentuk grammar atau segala bentuk aturan-aturan atau tata bahasa dalam berbahasa Tok Pisin. Baik langsung saja kita mulai. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih bingung terkait arti dari kata long dan bi-long, serta bagaimana cara penggunaannya di dalam kalimat. Untuk itu pada tutorial kali ini kita akan mengulas lebih detail terkait arti, atau fungsi dan penggunaannya dalam kalimat. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang part of speech, sebab kata long dan bi-long itu memiliki beberapa pengertian yang bergantung pada part of speech ini. Part of speech itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kelompok kata. Berdasarkan keterangan dari Wikipedia, part of speech itu adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakai bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Setiap kosa kata itu tidak akan terlepas dari kelompok-kelompok kata ini. Berikut dapat teman-teman lihat daftar dari kesembilan bentuk part of speech, atau kelompok kata ini. Pengertian detail dari kesembilan kelompok kata, atau part of speech ini, bisa teman-teman cari di Google, sebab sudah banyak dijelaskan oleh para blogger Indonesia. Dan di sini kita hanya melihat pengertian umumnya saja dari part of speech ini. Silahkan teman-teman perhatikan. Kata-kata yang dikategorikan pada kelompok noun, adalah kata benda. Pada kelompok verb, adalah kata kerja. Adjective, adalah kata sifat. Adverb, adalah kata keterangan. Pronoun, adalah kata ganti, atau kata tunjuk, atau kata tanya. Preposition, adalah kelompok kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, dan ucapan salam. Interjection, adalah kelompok kata pendek. Conjugation, adalah kata penghubung. Dan yang terakhir kelompok numeric atau numeralia, adalah kelompok kata yang merujuk pada penyebutan bilangan atau angka. Di dalam pembuatan kamus, setiap kosa kata yang dimasukkan pada kamus itu, harus melalui proses analisa yang mendalam. Sebuah kosa kata akan dianalisa, akan masuk dalam kategori atau kelompok kata apakah, kata tersebut. Apakah hanya masuk dalam satu kategori kelompok kata, atau bisa lebih dari satu kelompok kata dari part of speech ini. Coba kita lihat ke kamus topisin kita. Jika kita melihat pada kamus topisin online kita, di sini telah dituliskan di samping terkait part of speech ini. Jadi ketika teman-teman mencari arti sebuah kata, lalu pada hasil pencarian ada terdapat huruf singkat bercetak merah seperti ini, maka teman-teman harus tahu bahwa itu adalah keterangan kata yang memberi penjelasan terkait pengelompokan kata, atau part of speech ini. Misalnya, coba kita cari arti dari kata bilong di sini. Pada hasil pencarian, di sini bisa kalian lihat bahwa kata bilong ini terbagi ke dalam tiga kelompok kata dari part of speech ini, yaitu noun, preposition, dan verb. Di sini bisa kalian lihat juga pengertiannya yang berwarna biru, serta contoh penggunaannya di dalam kalimat. Ketiganya sama, ada pengertian dan contoh kalimatnya. Jadi, ke depannya nanti apabila teman-teman mencari arti kata dalam kamus kita ini, dan melihat adanya keterangan tulisan yang bercetak merah dan biru seperti ini, teman-teman seharusnya sudah tahu fungsinya ya. Dan untuk kosa kata-kosa kata yang belum terdapat tulisan bercetak merah dan biru seperti ini, berarti pengertian dari kosa kata tersebut belum melalui proses analisa yang mendalam. Contohnya seperti beberapa kata ini. Pengertiannya tidak salah, hanya saja belum melalui proses analisa yang mendalam. Jika sudah melalui proses analisa yang mendalam, maka pengertiannya bisa saja menjadi lebih luas dari yang sebelumnya. Begitu juga dengan kata long, coba kita lihat pengertiannya. Nah untuk kata long di sini, bisa kalian lihat bahwa kata long ini masuk dalam dua kategori kelompok kata, yaitu preposition dan konjugasi, serta contoh penggunaannya dalam kalimat berada di bawahnya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita coba mengulas pengertian detail dari kata long dan bilong ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu selain memiliki cukup banyak kosa kata, juga memiliki banyak persamaan kata. Sementara tok pisin itu tidak terlalu banyak dalam jumlah kosa kata dan persamaan kata, jadi sebuah kata dalam tok pisin itu bisa saja memiliki banyak pengertian apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata bilong dalam tok pisin, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian yang bersifat kepemilikan. Di antaranya adalah asal, asli, milik, dari, untuk, oleh, demi, berasal, berasal dari, punya, kepunyaan. Dari beberapa pengertian ini, jika kita klasifikasikan berdasarkan part of speech, maka pengertian dari kata bilong ini bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok part of speech. Yakni, noun, preposition, dan verb. Ketika kata bilong ini diterjemahkan ke dalam bentuk noun, atau kata benda, maka pengertian dari kata bilong ini bisa berarti asal, asli, dan milik. Ketika diterjemahkan dalam bentuk preposition, maka kata bilong ini bisa memiliki arti sebagai dari, untuk, oleh, demi. Lalu ketika diterjemahkan dalam bentuk verb atau kata kerja, maka kata bilong ini bisa memiliki arti sebagai berasal, berasal dari, punya, atau kepunyaan. Jadi semua terjemahan ini bersifat kepemilikan. Kemudian untuk arti kata long. Untuk kata long, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian yang terbagi dalam dua kelompok kata, atau part of speech. Yaitu, preposition dan conjugation. Pada kelompok preposition, pengertian dari kata long ini adalah, di, ke, dari, pada, kepada, oleh, untuk, demi, tentang. Lalu pada kelompok konjugasi, pengertian dari kata long ini adalah, oleh, karena, sebab. Kalau teman-teman perhatikan pengertian dari kata long dan bilong ini, ada empat terjemahan yang sama, yaitu, pada kelompok preposition, keempat kata tersebut adalah, dari, untuk, oleh, demi. Mungkin teman-teman masih bingung bagaimana cara membedakan penggunaan kata long dan bilong ini, ketika diterjemahkan ke dalam keempat kata preposition tersebut? Baik, kalau saat ini kalian masih bingung tidak apa-apa. Nanti akan kita bedah secara terpisah di akhir melalui contoh-contoh kalimat agar kalian dapat mengenali perbedaannya. Sekarang terlebih dahulu kita akan coba membuat beberapa contoh-contoh kalimat dari kata long dan bilong ini, agar teman-teman dapat lebih memahami pengertian serta fungsi dan penggunaannya dalam kalimat. Kita mulai dari kata long terlebih dahulu. Kata long, Ketika diterjemahkan sebagai kata di Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Kamu menaruh dompet saya di mana? Dalam tok pisin? You putim paus bilong mi long way Contoh kedua, misalnya di sini orang yang ditanya tersebut menjawab. Saya taruh di dalam lemari. Dalam tok pisin? Mi putim inside long kabot Pada contoh yang kedua ini, Kata di dalam itu, jika diterjemahkan menggunakan tata bahasa tok pisin yang benar, maka kata long berada di belakang kata inside. Jangan teman-teman terjemahkan dengan tata bahasa Indonesia, misalnya seperti ini, Mi putim long inside kabot. Itu salah, yang benar seperti yang di atas ini. Mi putim inside long kabot. Kata dalam sendiri, jika diterjemahkan ke dalam tok pisin, bisa memiliki pengertian juga sebagai inside, dan bisa juga long. Atau kata long, dalam beberapa kasus bisa juga diterjemahkan sebagai kata dalam. Lalu kata inside, jika diterjemahkan ke dalam bentuk verb atau kata kerja, bisa juga memiliki pengertian sebagai kata, di dalam, atau ke dalam. Dan kata inside long, ketika diterjemahkan dalam bentuk verb atau kata kerja, bisa memiliki pengertian juga sebagai kata, di dalam, atau ke dalam, atau termasuk, dan lainnya, semua bergantung pada konteks kalimat. Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Dalam tiga hari ke depan, saya akan sangat sibuk. Dalam tok pisin, long tripela the behind, me by bici true. Bisa teman-teman lihat bahwa kata long di sini, diterjemahkan sebagai kata dalam. Lalu kita coba lagi, bagaimana contoh kalimat dari kata inside, ketika diterjemahkan menjadi kata, di dalam, dan ke dalam. Misalnya seperti ini, contoh kalimatnya. You come out, no can sin down inside. Dalam bahasa Indonesia artinya, kau keluar, jangan duduk di dalam. Kemudian ketika diterjemahkan sebagai kata ke dalam, misalnya seperti ini, contoh kalimatnya. Me like go inside. Dalam bahasa Indonesia artinya, saya mau pergi ke dalam. Kemudian untuk kata inside long. Misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. Please sin down inside long house. Artinya adalah, silahkan duduk di dalam rumah. Contoh lainnya, Alright, me go inside long house. Artinya adalah, baik, saya akan masuk ke dalam rumah. Dari kedua contoh ini, bisa teman-teman lihat bahwa, kata inside long ini, bisa diterjemahkan sebagai, di dalam, atau ke dalam. Untuk terjemahan lainnya dari kata inside long, misalnya seperti berikut ini. Abe Puratu, inside long hub belong Jayapura City. Artinya adalah, Abe Pura juga termasuk bagian dari kota Jayapura. Contoh lainnya lagi misalnya, Inolong pela time gen, you me by go inside long Christmas de. Artinya adalah, tidak lama lagi kita akan memasuki hari Natal. Jadi seperti yang teman-teman lihat, bahwa terjemahan kata inside long ini, bergantung juga pada konteks kalimatnya, karena bahasa Indonesia itu, selain memiliki banyak kosa kata, juga memiliki banyak persamaan kata. Baik, sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Kita lanjut. Sekarang kita akan melihat bagaimana, jika kata long ini, diterjemahkan sebagai kata ke. Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Kami mau pergi ke pasar untuk membeli pinang. Dalam top di sini, Mipela like go long market bilong baim buai. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa kata long di sini, kita terjemahkan sebagai kata ke. Dan kata untuk yang ada di sini, kita terjemahkan dengan kata bilong. Teman-teman masih ingatkan, bahwa tadi ada empat kata preposition yang memiliki pengertian yang sama, antara kata long dan bilong ini. Ya, salah satunya adalah kata untuk. Kita buat lagi sebuah contoh kalimat misalnya, Kamu kemana? Dalam top di sin, you go long way. Atau bisa juga kalian hapus kata long, dan ucapkan you go way saja seperti ini. Akan salah jika teman-teman mengucapkannya dengan you long way seperti ini. Jika kalian mengucapkannya seperti ini, maka pengertiannya akan menjadi kamu di mana? Jadi kata go ditambahkan di depan atau sebelum kata long ini, sebagai keterangan petunjuk arah yang dituju. Kemudian kita coba lagi membuat sebuah kalimat, bagaimana jika kata long ini kita terjemahkan menjadi kata dari. Misalnya, ada sebuah contoh kalimat seperti ini. Kamu dari mana? Dalam top di sin artinya adalah, you come long way. Arti dari kalimat you come long way ini, bisa juga menjadi, kamu datang dari mana? Jangan kalian terjemahkan dengan kalimat you long way seperti yang ada di atas ini. Jika seperti ini, pengertiannya akan menjadi kamu di mana? Coba kita lihat kembali pada keempat kata preposition yang tadi telah kita lihat sebelumnya. Di sini bisa kalian lihat bahwa kata dari, bisa juga diterjemahkan sebagai belong. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kata belong pada terjemahan tadi? Misalnya seperti ini, you belong way? Iya. Kita tidak bisa menggunakan kata belong di sini, sebab kata belong ini digunakan untuk menanyakan atau memberikan keterangan tentang asal-usul. Jadi kalimat you belong way ini, bisa memiliki pengertian sebagai, kamu asal mana, atau berasal dari mana, atau asli mana, dan lain sebagainya. Kalimat you belong way ini, bisa juga berarti kamu dari mana, namun dalam konteks bertanya tentang asal-usul seseorang. Dan sedikit keterangan tambahan, bisa kalian lihat di sini bahwa, kalimat di mana, dalam tok pisin disebut long way? Kemana? Disebut go long way? Dari mana? Disebut kam long way? Jadi, jika kata go ditambahkan di depan atau sebelum kata long, maka kalimat tersebut akan memberikan keterangan tentang arah yang dituju. Namun jika kata kam yang berada di depan kata long seperti ini, maka kalimat tersebut akan memberi keterangan terkait arah atau tempat sebelumnya, sebelum subjek tersebut berada di tempat saat ini. Lalu bagaimana jika ada kalimat yang berbunyi seperti ini? Em go long lu kim yu? Dan mi kam long as kim di nao? Kira-kira bagaimana terjemahannya? Kalimat ini kan kata go dan kam berada di depan atau sebelum kata long, namun bukan kalimat yang memberikan keterangan tentang arah atau tempat tujuan. Ya, kalimat go long dan kam long ini, selain memberikan keterangan tentang arah tempat, juga bisa memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan. Jadi jika kedua kalimat ini kita terjemahkan, maka arti dari kalimat em go long lu kim yu adalah dia pergi untuk melihat atau bertemu kamu. Dan kalimat mi kam long as kim di nao, artinya adalah saya datang untuk meminta atau menagi hutang. Di sini, kata long diterjemahkan sebagai kata untuk baik, sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Kita lanjut. Pada contoh ketiga ini, kita telah melihat salah satu contoh penggunaan kata long ketika diterjemahkan menjadi kata dari. Saya akan memberikan sebuah contoh lagi, agar teman-teman bisa lebih paham. Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Kamu membawa gurita dari mana? Dalam topisin, terjemahannya adalah yu bringim urita kam long way, atau bisa juga yu karim urita kam long way. Jika teman-teman tidak menggunakan kata kam di depan atau sebelum kata long, misalnya seperti ini, yu bringim, atau yu karim urita long way, maka pengertiannya bisa menjadi kamu membawa gurita di mana. Namun jika kalian tidak mau menambahkan kata kam seperti ini, maka kata bringim atau karim ini, kalian ganti dengan kata kisim. Artinya sama saja seperti di atas, yaitu kamu membawa gurita dari mana? atau bisa juga menjadi kamu mendapatkan gurita dari mana, atau di mana? Mengapa bisa demikian? Untuk memahaminya, teman-teman perlu memahami lagi pengertian dan sifat dari kata kisim ini. Nanti ke depannya akan kita bahas lagi pengertian detail dari kata kisim ini. Dan mungkin untuk penjelasan singkatnya, kata kisim itu sifatnya kayak sesuatu yang dari luar, kita bawa masuk ke dalam. Sementara kata bringim dan karim itu, sifatnya kayak sesuatu yang dari dalam, kita bawa keluar. Jadi pada contoh ini, jika kalian menggunakan kata kisim, maka kalian boleh menambahkan kata kam sebelum kata long, boleh juga tidak menggunakan kata kam seperti ini. Semoga bisa sedikit dipahami ya. Baik, kita coba lihat lagi beberapa contoh terjemahan topi sin lainnya. Terjemahan dari kalimat, kamu membawa gurita dari mana? Bisa juga diterjemahkan seperti ini. You bringim urita ikam long wanem hab? Atau, you karim urita ikam long wanem hab? Atau bisa juga, you kisim urita long wanem hab? Artinya sama saja seperti di atas, kamu membawa gurita dari mana? Baik, sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Kita lanjut. Terjemahan selanjutnya dari kata long adalah, pada dan kepada. Untuk terjemahan ini, kami rasa tidak sulit dan mudah untuk dipahami, jadi langsung saja kita masuk pada contoh kalimatnya. Contoh pertama, misalnya ada contoh kalimat seperti ini. Kamu memberikan surat itu pada siapa? Dalam topi sin, you giveim dispela leta long husat. Contoh kedua, misalnya orang yang ditanya tersebut menjawab, saya berikan surat itu kepada pemilik mobil tersebut. Dalam topi sin, mi giveim dispela leta long papabilong dispelakar. Pada kedua contoh kalimat ini, teman-teman bisa lihat bahwa kata long ini bisa diterjemahkan menjadi kata pada, juga kepada. Jadi kata pada, yang terdapat pada contoh satu, bisa diganti dengan kata kepada, begitu juga sebaliknya. Kata kepada, yang ada pada contoh dua ini, bisa diganti juga dengan kata pada. Sementara dalam topi sin tetap saja disebut long. Di sini ada yang menarik pada contoh kedua. Coba teman-teman perhatikan terjemahan dari kata pemilik mobil di sini. Mengapa kata pemilik mobil di sini bisa diterjemahkan dengan kata papa bilongkar? Ya. Di dalam topi sin, kata tuan itu, bisa diterjemahkan juga dengan sebutan papa, bisa juga mista atau masta, bisa juga bikman atau bikpelaman, dan bisa juga bosman. Jadi kata papa yang ada pada contoh kedua ini, diterjemahkan sebagai tuan. Beberapa contoh penggunaan kata papa ketika digunakan dalam penyebutan tuan, misalnya seperti beberapa kalimat berikut ini. Misalnya, papa bilong house, bisa diterjemahkan sebagai pemilik rumah, atau tuan rumah, atau tuan pemilik rumah. Papa bilong ground, bisa juga diterjemahkan sebagai pemilik tanah, atau tuan tanah, atau tuan pemilik tanah. Papa bilong garden, bisa juga diterjemahkan sebagai pemilik kebun, atau tuan kebun, atau tuan pemilik kebun. Lalu bagaimana jika ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini? Jesus Inno God Papa Bilong Ground, M.I.P. Kinini Bilong God. Kira-kira bagaimana terjemahannya di dalam bahasa Indonesia? Apakah kalimat papa bilong ground di sini bisa diterjemahkan sebagai pemilik tanah, atau tuan tanah, atau tuan pemilik tanah seperti terjemahan yang di atas ini? Ya tentu saja tidak. Terjemahannya adalah, Yesus tidak memiliki bapak dari dunia, dia adalah anak Tuhan. Kalimat Yesus tidak memiliki bapak dari dunia di sini, maksudnya adalah, Yesus tidak memiliki bapak seorang manusia, dia adalah anak Tuhan. Kata ground itu, diadopsi dari bahasa Inggris ground. Jadi, cara mudah untuk menerjemahkan kalimat tokpisin ke dalam bahasa Indonesia, guna mempelajari tata bahasa atau grammar tokpisin itu, teman-teman jangan terlalu terpaku pada arti kata-perkata, melainkan cobalah untuk memahami maksud penyampaian dari rangkaian kalimat-kalimat tersebut. Sebab bahasa Indonesia itu selain memiliki banyak kosa kata, juga memiliki banyak persamaan kata. Sementara tokpisin itu tidak terlalu banyak dalam jumlah kosa kata dan persamaan kata, sehingga sebuah kosa kata tokpisin itu, bisa memiliki banyak pengertian apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Kami rasa arti kata long, ketika diterjemahkan sebagai kata pada dan kepada di sini tidak sulit. Jadi kita lanjut ke terjemahan selanjutnya, yaitu ketika diterjemahkan sebagai kata untuk. Kata long ketika diterjemahkan sebagai kata untuk, mudah dikenali. Coba teman-teman simak contoh kalimat berikut ini. Bunga ini saya berikan untuk membuktikan bahwa saya sangat mencintai kamu. Dalam tokpisin, Dispela flower, Me give him long come up him, Clea awesome me love him you too, mas. Contoh kedua misalnya, Untuk apa kau datang ke rumahku? Dalam tokpisin, Long one am you come up long house belong me. Pada kedua contoh ini, bisa kalian lihat bahwa kata long pada contoh satu diartikan sebagai kata untuk. Dan pada contoh kedua, ada terdapat dua kata long di sini. Di mana kata long yang pertama diterjemahkan sebagai kata untuk, dan kata long yang kedua diterjemahkan sebagai kata ke. Oh iya, ada satu kata yang belum sempat kami tuliskan di sini, yaitu kata buat. Kata long dalam kategori preposition, bisa juga diterjemahkan sebagai kata buat, sebagai persamaan dari kata untuk. Jadi kata untuk pada kedua contoh ini, bisa kalian ganti juga dengan kata buat. Misalnya pada contoh pertama kalian tulis, bunga ini saya berikan buat membuktikan bahwa saya sangat mencintai kamu. Dan pada contoh kedua kalian tulis, buat apa kau datang ke rumahku. Kata buat yang dimaksud di sini, adalah kata buat yang masuk dalam kategori preposition, bukan verb. Kalau kata buat yang masuk dalam kategori verb atau kata kerja, artinya dalam tokpisin adalah, me kim atau wo kim. Untuk kata longwanem di sini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki pengertian sebagai kata, untuk apa, atau buat apa, atau kenapa, atau mengapa. Mengapa bisa demikian? Iya, dalam bahasa Indonesia sendiri, kata kenapa dan mengapa, itu sebenarnya adalah persamaan kata dari kata atau kalimat untuk apa, atau buat apa. Jadi, jika kita melihat kembali pada contoh kedua di sini, kita bisa mengganti kata untuk apa dengan buat apa, atau kata kenapa, atau mengapa. Misalnya seperti ini, buat apa kamu datang ke rumahku? Atau, kenapa kau datang ke rumahku? Atau, mengapa kau datang ke rumahku? Terjemahannya dalam tokpisin bisa, longwanem yukamap longhouse belongmi seperti ini, atau bisa juga, bilongwanem yukamap longhouse belongmi. Kata longwanem dan bilongwanem itu memiliki persamaan. Kata longwanem juga bisa digunakan dalam bentuk konjugasi. Nanti sebentar akan kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Terjemahan kata long ketika diterjemahkan sebagai kata demi dan tentang. Untuk kedua terjemahan ini tidak sulit untuk dipahami, jadi kita buat contoh-contoh kalimat saja ya, dan teman-teman bisa langsung pelajari melalui contoh kalimatnya. Yang pertama, saya bersumpah demi nama Tuhan. Dalam tokpisin, Pada contoh ini, kata long bisa juga diterjemahkan sebagai kata dalam. Jadi jika diterjemahkan, bisa juga memiliki pengertian, saya bersumpah dalam nama Tuhan. Kemudian untuk contoh kedua, banyak orang yang bergosip tentang engkau dan aku. Dalam tokpisin, di sini kata long diterjemahkan sebagai kata tentang. Baik, cukup mudah bukan? Dan untuk kata bergosip itu, dalam tokpisin disebut tokbaksite. Jadi kata tokbaksite itu bisa memiliki pengertian sebagai kata gosip, atau bergosip, atau bicara di belakang-belakang. Oke, next keterjemahan berikutnya. Jika teman-teman perhatikan di sini, arti dari kata long ketika diterjemahkan sebagai kata oleh, bisa masuk dalam dua kategori dari part of speech ini. Yaitu kategori preposition, dan kategori conjugation. Karena kata oleh di sini masuk dalam dua kategori ini, maka kita akan langsung melihat ketiga contoh kalimat dari ketiga kata konjugasi ini, yaitu, oleh, karena, sebab. Contoh pertama, kami hidup oleh kasih karunia Tuhan. Dalam tokpisin, mi pela istab life, long mari mari bi long gad. Contoh kedua, dia marah padaku oleh karena aku tidak datang di pesta ulang tahunnya. Dalam tokpisin, mi cross long mi, long wanem, mi no kam long bet de pati bi long em. Pada contoh pertama di atas, kata long di sini bisa masuk dalam kategori preposition, bisa juga masuk kategori konjugasi. Sementara pada contoh kedua, kata long di sini murni masuk dalam kategori konjugasi. Coba kalian perhatikan. Pada contoh kedua ini, kata konjugasi yang digunakan adalah oleh karena. Dalam tokpisin menggunakan kata long wanem. Seperti yang tadi telah kita lihat pada contoh sebelumnya, kata long wanem itu, ketika diterjemahkan dalam bentuk preposition, bisa memiliki arti sebagai kata, untuk apa, atau buat apa, atau kenapa, atau mengapa. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bentuk konjugasi, maka kata long wanem ini bisa memiliki pengertian sebagai kata karena, atau sebab, atau oleh karena, atau oleh sebab. Teman-teman boleh coba gonta ganti kata oleh karena pada kalimat ini, dengan kata-kata konjugasi yang ada di sini. Bisa kalian lihat bahwa apapun kata yang dipakai dari keempat kata ini, tidak akan merubah makna atau konteks dari kalimat tersebut. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah, ketika kata long wanem digunakan dalam bentuk konjugasi, maka kata long wanem ini harus diapit oleh dua tanda koma seperti ini. Dengan kata lain, setelah kalimat pertama, beri tanda koma. Lalu tuliskan kata long wanem, setelah itu beri tanda koma lagi, lalu tuliskan kalimat selanjutnya. Contoh gaya penulisannya seperti yang dapat kalian lihat pada contoh ini. Coba kita buat lagi sebuah contoh kalimat lainnya, terkait penggunaan kata long wanem dalam bentuk konjugasi. Misalnya seperti ini contoh kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah, saya menyukainya sebab senyumnya terlihat sangat manis. Kata sebab di sini bisa juga kalian ganti dengan kata karena, atau oleh karena, atau oleh sebab. Persamaan kata dari kata long wanem ketika digunakan dalam bentuk konjugasi adalah kata because. Kata because itu diadoksi dari sebuah kata bahasa Inggris, because. Mengenai penggunaan kata long wanem sebagai konjugasi, sebelumnya telah dicontohkan juga dalam materi tutorial dasar kata penghubung, yang terdapat pada tutorial part 12. Dan untuk bentuk lain dari penggunaan kata long ini, bisa teman-teman lihat juga pada tutorial part 3, mengenai bentuk dasar kata kerja atau infinitif. Kedua materi tutorial dasar tersebut bisa kalian klik pada dua kartu link yang muncul di layar ini. Baik, berhubung karena durasi video sudah cukup panjang, maka tutorial untuk mengenal lebih detail pengertian dari kata long dan bilong ini, kita sudahi saja sampai di sini. Materi tutorial ini akan kita bagi dalam dua part. Jadi video detail dari kata long yang telah kalian tonton ini adalah part 1, dan penjelasan detail dari kata bilong akan kita bahas pada part 2. Dan berhubung karena durasi videonya sudah cukup panjang, maka contoh-contoh kalimat dari materi tutorial ini akan sekalian kita buat pada video part 2-nya. Untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar kalian bisa mendapatkan materi pembelajaran secara bertahap, dan tidak ketinggalan dalam setiap update materi video tutorial yang di-upload.